Ini adalah tentang hubungan antar pasangan. Pertanyaannya, saya mendapat beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Yaitu, bagaimana menyelesaikan masalah antara suami-istri jika yang salah satu punya perasangka negatif? Bagaimana komunikasi bisa berjalannya dengan lancar jika ketika berkomunikasi yang salah satu sudah terlebih dahulu menyalahkan atau punya perasangka yang negatif? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya Pak. Yang pertama, ngaca. Ngaca apa maksudnya? Instrospeksi. Itu perasangka negatifnya itu benar apa tidak. Jangan-jangan memang benar. Jadi, dia berperasangka negatif karena memang Bapak atau Ibu pernah salah di hadapan dia. Bapak pernah ngasih uang adiknya tanpa bilang-bilang. Jadi, istri berperasangka, ini pasti nggak jujur, pasti nggak benar. Dia cerita pasti nggak semuanya. Jadi, perasangka-perasangka itu adalah muncul dari kejadian-kejadian yang membuat dia punya stigma atas kita. Maka, kalau memang itu perasangkanya itu ada dasar-dasarnya, kita perlu cabut itu dasar-dasarnya dengan minta maaf, dengan minta ampun, lalu tidak mengulangi lagi, dan berikan dia keyakinan, bahkan kalau lebih bagus lagi, perubahan. Contoh, saya pun pernah begitu. Saya pernah memberi uang Ibu itu nggak bilang-bilang sama istri. Tapi Ibu saya senang banget, karena pembeliannya ini berbeda dengan biasanya. Yang rutin memang istri saya tahu. Tapi saya dapat bonus dari, waktu saya jadi kerja di Astra, saya di sales, saya dapat bonus. Waduh, buat apa ini bonus ya? Teman-teman di kantor saya kan bilang, kalau gaji itu uang perempuan, kalau komisi itu uang laki-laki. Perkataan teman-teman saya ini saya renungkan siang dan malam. Lalu akhirnya saya dapat komisi, kita kasih Ibu saya sebagian. Dan istri sebagian. Ibu saya senang banget. Dia telpon ke Jakarta, terima kasih sama istri saya. Sudah, sejak itu ya istri saya, kalau diajak bicara, sering dia muncul prasangka-prasangka. Bahkan dikasih uang aja, itu dia nanya, ini semuanya nggak? Kenapa sih kamu tanya begitu? Dikasih balan nanya ini semuanya apa nggak? Terima kasih nggak itu. Itu prasangka itu. Dia berprasangka bahwa tidak semuanya. Kenapa? Karena pernah kejadian. Apalagi kejadiannya bukan pertama kali. Jadi waktu istri saya, Ibu saya bilang terima kasih, saya minta maaf. Dan saya berkata, maaf ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Mulut saya berkata begitu waktu itu. Kan saya menikah 31 tahun ya. Ini di awal-awal kejadian. Saya berkata kepada istri saya, waktu istri saya marah, gara-gara ngerti Ibu nggak bilang-bilang, saya minta maaf ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Mulut saya berkata begitu. Hati saya berkata, lain kali harus hati-hati. Maka lain kali saya hati-hati. Kasih uang Ibu, lalu bilang sama Ibu, jangan dibilang sama istri lho Bu. Ini Ibu nggak tahu nih. Ini istri nggak tahu lho Bu. Wah Ibu saya nasihati saya, jangan begitu, nggak bagus. Bu, bagus apa nggak bagus, yang penting damai di bumi Bu. Lebih bagus damai Bu. Firman Tuhan itu berkata Bu, kalau memberi tangan kiri-tangan kanan, jangan tahu. Apalagi tangan istri Bu. Wah, tak kasih ayat malah Ibu saya. Tapi bukti transfer kececer. Waduh, dua kali kejadian. Udah, istri saya lebih yakin lagi dengan stigmanya. Nah, apalagi kalau misalnya kejadiannya tiga kali, empat kali, lima kali. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya kejadian berapa kali. Terus gimana dong Pak, kalau sudah punya stigma seperti itu, dan stigmanya kebetulan memang betul, pernah kejadian. Kita selalu bisa mengubah keadaan. Nah, kalau saya waktu itu gimana pengubahnya? Akhirnya saya sama istri bikin kesepakatan. Sekarang begini dah. Kalau ngasih Ibu saya, kamu yang ngasih. Ngasih Papamu, aku yang ngasih. Jadi kita bikin kesepakatan. Dan istri saya bagus sekali untuk membuat perubahan keluarga pernikahan kami. Waktu Ibu saya pulang kampung, saya udah siapin nih buat Ibu amplop paling tebel. Sejuta isinya. Buat adik-adik, kakak-kakak kepunakan, karena saya paling ingin berkati, bawa amplop yang tipis-tipis. Saya udah siapkan amplopnya itu, kasih istri. Istri tinggal memberikan. Tapi namanya istri loh. Dibuka. Tinggal memberikan, dibuka. Aduh, perempuan, perempuan. Tinggal ngasih loh dibuka. Yang dibuka ini bagian untuk Ibu yang tebel. Aduh, ngomong lagi dia. Kok 1 juta? Hati saya udah dekat aja gitu. Akhirnya saya bilang begini, ya sudah, kamu ikhlasnya berapa? Ikhlasnya 500 ya aku ambil. 500 lain kali ini bisa dikasih dua kali. Isi saya jawab yang tidak saya duga. Kasianlah jangan 1 juta. Tambah ya 1,5. Dia usul lebih banyak, itu yang tidak saya duga. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Itu juga merubah stigma saya. Kenapa? Saya juga punya stigma soal negatif soal dia. Maaf nih ya, maaf nih saya bicara suku. Maaf ya, bukan rasis ya. Tapi kalau saya rasis, saya nggak nikah dengan dia. Saya jawab istri Tiong'ua. Jadi saya pernah punya stigma nih. Ah, Cina pelit. Bahkan stigma itu juga diomongin ibu saya, adik saya, kakak saya. Waktu saya dulu memperparah stigma itu dengan berkata, Bu, jangan sampai istri tahu. Adik dengar nih, adik ibu saya memperkuat stigma. Iya lah, Pak Bu Joni Masjara Cino. Cina ya util kabeh. Cina ya pelit semuanya. Itu stigma makin kuat. Ini kan nggak bagus buat pernikahan. Akhirnya saya robah makanya. Robah. Kalau ngasih ibu saya, kamu yang ngasih. Tapi perubahan itu dipercepat lagi. Baktu istri saya usul nabai. Jadi kasih ibu saya. Kasih istri saya. Ibu saya terima, dibuka. Lo yang okeh, lebih banyak. Wah, saya dipanggil sama ibu saya. Ibu saya seneng. Lo seneng kenapa? Bahagia kenapa, Bu? Kamu sehati sama istri. Dulu kamu ngasih diem-jem itu, ibu sebenarnya nggak bahagia. Tapi sekarang saya bahagia karena yang ngasih istri. Bahagia apa lagi? Lebih banyak. Terus kalimat selanjutnya begini. Lih. Nah. Lih, lih. Tak ngomong. Apa? Baik, saya nguntil. Jadi ibu saya malah bilang, Baik, saya nguntil. Ternyata yang pelit kamu. Aduh, istri saya itu nabai juga pakai duit saya. Tapi stigma terhadap istri bukan cuma dari saya. Dari ibu saya, dari adik-adik saya berubah semuanya. Termasuk juga stigma saya terhadap istri saya berubah. Nah, maka cara-cara mengubah itu apa? Esensi dari cerita ini apa? Istri saya melangkah kebaikan. Seperti Amsal di keputus 1 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Kebaikan itu mengubah stigma. Maka kalau pasangan Anda punya stigma-stigma terhadap Anda, stigma negatif, lawanlah dengan perbuatan. Tidak ngomong, tidak ada gunanya. Membantah, tidak ada gunanya. Berdebat, tidak ada gunanya. Dia stigma-stigmanya apa? Anda pelit. Sudah, mulai sekarang baikin dia. Murah hati. Anda males. Mulai sekarang karena suka menolong. Pak, aku mau pergi ke mal, money market, mau dibeliin apa? Mau titip apa? Menawarkan pertolongan sebelum disuruh-suruh. Karena merasa disuruh-suruh itu tidak enak. maka stigma itu akan hilang. Dan memang cara melawan stigma hanya dengan itu saja. Mau pakai apa lagi? Dengan perbuatan yang melawan stigma itu. Itulah. Nanti begitu stigma itu hilang, komunikasinya pasti akan berbeda. Kan saya sudah berpikir nih, istri murah hati. Terus komunikasinya gimana? Kan jadi enak. Eh, ibu ini sakit nih, masuk rumah sakit, habis 10 juta. Saya lima persaudara. Ya, tapi kan saya paling diberkati. Saya sepertiga ya. Yang lain biar dibagi kakak adik untuk biaya perawatan ibu. Istri saya malah berkata, ya kamu paling diberkati, masalah cuma sepertiga. Kamu separoh lah. Pokoknya kalau dia, kita berlomba-lomba saling berbuat baik kepada mertua. Itulah cara hidup bahagia. Cintailah mertuamu. Karena Anda tidak punya pilihan yang lain yang namanya terhadap mertua. Itu makro diciptakan untuk Anda punya karakter yang luar biasa seperti Musa. itu layak melayani setelah ikut mertua 40 tahun. Jadi kalau Anda belum cinta mertua, Anda belum layak melayani. Ya, Tuhan berkati.